Langkah yang pertama silahkan anda buka google, terus di pencarian silahkan anda ketik youtube studio Di samping kiri silahkan anda cari logo penyesuaian seperti tongkat kembang api Terus pilih branding Di bagian sini silahkan anda upload fotonya Foto ini nantinya akan tampil di profil channel anda dan juga tampil di video dekat komentar Contohnya seperti ini Silahkan anda upload juga foto di bagian sini Foto di sini akan tampil semua kalau anda lihat di laptop atau komputer Tapi sebagian juga bisa tampil di bagian channel anda Contohnya seperti ini Silahkan juga anda isi fotonya di sini Di sini akan tampil kalau anda tonton videonya pas posisi hp tersebut lagi tiduran Kalau posisi hp nya berdiri maka foto ini tidak akan tampil Contohnya seperti ini Ini foto tampilnya ada di bawah pojok kanan Untuk langkah-langkahnya sama semua Tinggal anda perhatikan saja ukuran fotonya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!